Sampul Maut Jelit 1. Gunung Tai Pietsan terletak di tapal batas provinsi-provinsi Anhui, Oulem dan Hopak. Gunung itu menjadi terkenal karena lembah Yeung Lengkoknya yang seram dan ajaib. Pada waktu badai mengamuk di malam hari, di dalam lembah tersebut seringkali tertampak sinar dari lampion, lentera kertas, merah, dan para penduduk di dekat lembah itu tak dapat menjelaskan siapakah pemilik lampion merah itu. Lebih ajaib lagi di dalam lembah itu seringkali dijumpai kerangka-kerangka manusia. Oleh karena itu lembah Yeung Lengkok sangat ditakuti oleh para penduduk dan pemburu. Di suatu pinggir jalan kecil yang menuju ke lembah itu dan tidak jauh dari lembah tersebut berdiri satu rumah gubuk yang dibuat dari bambu, dan penghuninya adalah seorang kakek penjuala rak yang sudah berusia 70 tahun lebih, buta metu kirinya dan pincang sebelah kaki kirinya. Di samping menjuala rak dan barang hidangan lain, ia pun menyediakan tempat untuk orang bermalam. Diceritakan bahwa pada suatu waktu di dalam lembah itu telah terjadi peristiwa yang seram dan ganjil dua malam berturut-turut. Setelah lewat tengah malam terlihat beberapa orang menenteng. Lampion, satu setelah yang lain, berjalan masuk ke dalam lembah tersebut dan tidak tampak mereka keluar lagi. Si kakek yang melihatnya telah menghitung dan ternyata telah ada tujuh orang yang membawa lampion masuk ke dalam itu. Pada esok harinya para pemotong kayu dan pemburu menceritakan bahwa mereka telah menjumpai tujuh mayat manusia tanpa kepala di luar lembah Yeung Lengkok itu. Dan pada hari keduanya dijumpai lagi empat mayat manusia juga tanpa kepala. Pada malam ketiga karena rasa ingin tahunya, si kakek telah sengaja tidak tidur, ia memperhatikan dari rumah gubuknya segala sesuatu yang terjadi di lembah itu. Setelah lewat tengah malam, tiba-tiba ia melihat satu bayangan hitam mendatangi dari sebelah tenggara. Bayangan itu rupanya juga menenteng satu lampion yang berbentuk pesegi dan tengah berjalan masuk ke dalam lembah Yeung Lengkok. Ketika ia sedang mencurahkan perhatiannya kepada bayangan itu, ia ditegur oleh seorang tamu yang telah bermalam di rumah gubuknya sejak kemarin malam. Ada apa lagi, kakek Oung tegur, tamu yang masih muda itu? Si kakek berbalik, dan sambil bersenyum ia menjawab. Eh Tuan Hing, kau belum tidur? Aku ini Oung Lo Si telah membuka warung arak di sini selama lima tahun. Selama lima tahun ini, pada tiap-tiap tanggal 10 sampai tanggal 15 bulan 7, aku senantiasa menemui mayat kawan-kawan dari dunia Kang Oung. Tahun ini rupanya lebih aneh lagi. Hari ini baru saja tanggal 12 bulan 7, akan tetapi yang menenteng lampion berbentuk delapan pesegi dan masuk ke dalam lembah Yeung Lengkok itu sudah ada 12 orang. Tuan Hing, aku melihat Tuan bermuram durja saja selama sehari semalam ini, dan bersikap gelisah sekali. Apakah kedatangan Tuan ke sini juga ingin menyelidiki lembah Yeung Lengkok yang ajaib itu? Tamu yang muda itu berusia lebih kurang 19 tahun, berparas tampan dan tegap pengawakannya. Tetapi ketika itu ia bermuram dan tampaknya ia pun memperhatikan juga segala sesuatu yang terjadi di lembah Yeung Lengkok di depannya itu. Ia pun telah melihat bayangan hitam yang sedang menenteng lampion dan berjalan masuk ke dalam lembah itu. Pertanyaan si kakek hanya membuat ia menarik nafas. Lalu sambil mengerutkan keningnya ia berkata, Kakek kau, tak perlu kita memperbincangkan soal itu. Ayo, keluarkan lagi dendeng daging sapi dan sebotol arak. Aku mengundang kau minum. Si kakek melihat lagi ke arah lembah dan kini terlihat olehnya cahaya dari dua lampion bergerak menuju ke lembah itu. Ia menggeram. Ditambah dengan dua itu sudah menjadi 15. Memang betul, lebih baik kita minum arak daripada menghiraukan itu. Mereka yang menenteng lampion-lampion itu semuanya orang-orang bodoh. Mereka tak datang ke warungku untuk minum arak dulu. Besok pasti mereka sudah menjadi mayat. Lalu ia mengambil dendeng sapi serta sebotol arak dan duduk menyertai pemuda itu. Cuan hing, kau telah menghamburkan banyak uang membeli arak dan hidanganku. Nah, dendeng daging sapi dan sebotol arak ini aku yang menyuguhkan, kata si kakek sambil tertawa lebar. Pemuda itu bersenyum, ia mengeluarkan dari sakunya sepotong emas yang beratnya 10 tel, kira-kira 400 gram. Sambil menatap si kakek ia berkata, Kakek, oh, kau telah menebak gitu. Selambat-lambatnya tanggal 15 bulan 7 ini, aku pun ingin masuk ke dalam lembah Yeung Lengko itu. Dan aku pun tidak dapat mengetahui bagaimana nasibku nanti. Mungkin juga nasibku akan serupa dengan nasib mereka yang harus mati. Kemudian tulang-tulangku berserakan di kaki gunung Tai Pietsan ini. Sepotong emas ini aku berikan dengan rela kepada kakek, oh, agar kakek, oh, dapat pindah dan mencari penghidupan di kota, dan tak usah tinggal berdiam di tempat yang terpencil ini. Si kakek menatap potongan emas yang berkilap-kilap itu, lalu ia tampaknya kaget sekali waktu melihat cincin besi di telunjuk tangan kanan pemuda itu. Sambil menerima potongan emas itu ia berkata, Cuan Hing baik sekali, terima kasih untuk pemberian ini. Tetapi mengapa kau ingin masuk ke dalam lembah Yeung Lengko yang berbahaya itu? Si pemuda tertawa getir, tetapi tak menyaut. Cuan Hing, cincin besi itu bagus sekali. Dimanakah kau membelinya tanya si kakek sambil menunjuk ke jari telunjuk kanan si pemuda? Si pemuda sambil memandang ke arah lembah lalu menyaut. Cincin ini adalah cincin pusaka. Setelah minum secangkirarak si kakek berkata lagi sambil tertawa. Cuan Hing, meskipun usiamu masih muda, tetapi aku rasa kau telah lama berkecimpungan di kalangan Kang O, dan aku yakin kau sebetulnya bukan dari keluarga Hing. Si pemuda menundukkan kepalanya dan tidak menyaut. Aku O Losit telah mengalami segala sesuatu di kalangan Kang O. Mataku yang kiri ini telah dibikin buta oleh musuh-musuhku. Setelah kaki kiriku dibikin pincang, aku baru mengundurkan diri dari kalangan Kang O. Betul ilmu silatku tidak lihai, tetapi pengalamanku banyak sekali. Cincin besi di telunjuk tangan kananmu itu, jika aku tidak salah lihat, adalah senjata ampuh dari Weitan Weitai Hiap yang terkenal sebagai Hu Hoan Tai Kiam Cheng Tiong Cheo, cincin terbang pedang ajaib yang menggetarkan daerah tengah. Setelah melihat cincin itu, aku segera dapat mengambil kesimpulan bahwa kau pastilah bukan dari keluarga Hing. Mendengar ucapan itu si pemuda terkejut. Ia segera berdiri tegak, tetapi pelahan-lahan lalu duduk kembali seolah-olah mengingat sesuatu, dan sambil menghelana pasiah menyaut. Kakek O telah menebak gitu. Aku tak dapat menutup rahasia lagi. Memang sebenarnya aku ini putra tunggal Weitanwi, namaku Weibengdan. Sebelum ayahku menutup mata, beliau telah mewariskan cincin baja ini. Kapan Nge Itai Hiap meninggal dunia? O Losi mendahului menanya si pemuda dengan gugup dan matanya yang tinggal sebelah terbelalak. Ditanya demikian Weibeng yang tak lagi dapat menahan air matanya dan menyahut dengan suara dalam. Tiga bulan berselang. O Losi menatap wajah si pemuda dengan tajam, seolah-olah tidak percaya akan kata-kata pemuda itu, Sesaat lamanya baru ia berkata lagi. Mendengar nada Weilatwe, aku yakin bahwa Weitai Hiap tidak mati dengan wajar. Tanda petik. Dengan suara gusar Weibeng yang menyaut. Ya. Kematiannya membuat aku sangat penasaran. O Losi menanya lagi. Siapakah musuhnya yang demikian lihai? Dengan ilmu silatnya yang maha tinggi itu, aku yakin tidak sembarang orang dapat mengalahkannya apalagi membunuhnya. Weibeng yang menyaut. Tentu saja musuh-musuh ayahku bukan jago-jago silat kemarin dulu. Mereka adalah Euyong Lokoai, iblis gila, dari pegunungan Kunlun dan Soat Hei Xianghyong, dua iblis yang haus darah, dari pegunungan Pektian yang telah bergabung dan menghantam ayah. Dengan pedang kutai kiam, ayah dapat menerobos keluar dari kepungan Jahanam itu, tetapi karena beliau terkena racun hian pengtokbong dari senjata Soat Hei Xianghyong, maka beliau akhirnya tak dapat menahan racun tersebut yang membakar jantungnya. Euyong Lokoai dari pegunungan Kunlun dan Soat Hei Xianghyong dari pegunungan Pektian adalah jago-jago silat yang sangat keji di kalangan Kang Oong berkata Oulosi dengan beringas. Jago-jago silat yang kepalang tanggung kepandainya sudah menjadi makanan yang empuk bagi mereka. Apakah Wai Lotei datang ke sini ingin menjumpai penghuni lembah Yeung Lengkok itu? Wai Beng Yan berpikir sejenak sebelum menyaut. Betul. Aku mohon Lociampue dapat memberikan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk kepada aku. Setelah minum dua cangkir arak si kakek berkata, Karena Wai Lotei berlaku terus terang, maka aku pun harus berterus terang pula. Setelah tinggal berdiam di sini sambil menjual arak dan hidangan selama lima tahun, aku yakin aku mengetahui juga tabiat penghuni lembah itu. Justru cincin baja di jari telunjuk tangan kanan Lotei itulah erat sekali hubungannya dengan penghuni lembah Yeung Lengkok. Tetapi selama sepuluh tahun ini, karena suatu urusan yang menyayatkan hatinya, maka penghuni lembah itu telah berubah menjadi seorang yang aneh wataknya. Aku khawatir tanpa menanyakan riwayat cincin baja itu, kau pasti menjadi korban dari tayang sinjiao, cakaran sakti, penghuni itu. Wai Beng Yan mengkerutkan keningnya dan menanya lagi, Apakah aku harus masuk ke dalam lembah itu dengan menenteng? Lampion juga pada tanggal sepuluh sampai tanggal lima belas bulan tujuh nanti? Owlosi mengangguk. Betul. Kau harus masuk dengan menenteng Lampion pada waktu tersebut. Tetapi selama beberapa tahun ini, orang-orang yang masuk ke dalam lembah itu, meskipun mereka masuk dengan menenteng Lampion, namun tidak urung mereka toh telah menjadi mayat-mayat juga. Mereka seolah-olah menenteng Lampion maut. Lampion yang bagaimana bentuknya yang aku harus bawa? Menanya Wai Beng Yan. Sambil mengangguk-angguk si kakek berkata, Aku bukan saja mengetahui Lampion yang bagaimana bentuk dan warnanya yang disukai oleh penghuni lembah itu, tetapi aku pun dapat membuat Lampion yang pasti disukai olehnya. Mau kan aku membuatkan satu untukmu? Wai Beng Yan Girang bukan main mendengar si kakek mengajukan pertolongan, ia berdiri tegak, mengangkat kedua tangannya memberi hormat dan berkata, Terima kasih atas kerelaan hati Lampion. Si kakek meneruskan. Aku ini seorang dagang dan seorang pedagang tentu selalu mengharapkan keuntungan bukan? Aku. Sebutkanlah upah yang Lampion minta, jika aku dapat membalas dendam mayahku yang telah dibunuh, aku berjanji akan. Memenuhi segala permintaanmu kata Wai Beng Yan dengan bernapsu tanpa menunggu kata-kata si kakek selanjutnya. Sambil bersenyum Oulosi berkata dengan tenang. Jika Lote ingin juga masuk ke dalam lembah itu, aku akan berikan petunjuk-petunjuk dan aku hanya minta kau beri janji melaksanakan pesanku. Akanku berikan kepadamu tiga sampul surat. Setelah kau, atas petunjuk-petunjukku, berhasil masuk dan belajar ilmu sakti dari orang aneh penghuni lembah Yeung Lengko itu dan setelah mahir tentu akan dapat dengan mudah saja melaksanakan maksud membalas dendam ayahmu, dan setiap kali kau berhasil membunuh mati Yeung Lengkoai dari pegunungan Kunlun dan kedua iblis Soat Hei Xianghyong dari pegunungan Pek Tian, kau harus buka satu sampul suratku, dan laksanakan segala sesuatu yang tertera di dalam surat itu. Sanggupkah kau terima syarat-syaratku ini? Aku harus melaksanakan itu setelah aku berhasil membunuh mati musuh-musuh ayahku, pikir Wei Beng Yan, itu tak sukar dilaksanakan, maka ia menganggup menyatakan setujunya. Setelah memperoleh kesangguan si pemuda, Aulosi bersenyum lagi. Lalu ia mengajak Wei Beng Yan masuk tidur. Pada keesokan harinya, di luar lembah orang menjumpai lagi lima mayat-mayat. Setelah bersantap, Aulosi mulai membuat lampion yang sangat sederhana berwarna merah. Wei Beng Yan juga telah menghitung bahwa pada malam-malam tanggal 10, 11, dan 12, 3 malam berturut-turut di bulan 7 itu, orang-orang yang masuk ke dalam lembah itu telah menenteng lampion-lampion yang bercorak ragam, tetapi mereka semua yang berjumlah 16 orang telah menjadi mayat-mayat. Lalu ia menanya, Aulosi menganggup, sambil bersenyum ia lalu menyaut. Jangan khawatir, kau pasti berhasil masuk ke dalam lembah dalam keadaan hidup. Kau harus masuk ke dalam lembah itu ketika hujan rintik-rintik, dan sambil menenteng lampion merah yang sederhana ini, pelahan-lahan berjalan masuk ke dalam lembah. Lagi pula kau harus menyanyi suatu lagu yang sedih agar tak membuat penghuni lembah itu menjadi uring-uringan. Dengan mempersembahkan cincin baja itu kepadanya, aku yakin penghuni itu akan rela mengajari kawilmu silatnya yang maha tinggi. Setelah lampion merah itu selesai dibuat, si kakek sambil bersenyum menulis dua huruf. Kepni 10 tahun? Di atas kertas lampion itu, Wee Beng Yan sudah tidak meragu-ragukan lagi ketulusan hati si kakek untuk menolong dirinya, tetapi ia masih tetap khawatir jika nanti pada malam tanggal 12, 14 dan 15 tidak turun hujan. Itu berarti ia harus menanti lagi sampai lain tahun, bulan 7 untuk melaksanakan maksudnya mencari ilmu sakti dari penghuni lembah yang aneh itu. Au Lo Si yang berpengalaman rupanya dapat membaca isi hati Wee Beng Yan. Maka ia tertawa gelak-gelak seraya berkata, Wee Lo Te E tak usah menjadi gelisah. Pepatah Kuno menyatakan bahwa orang yang tinggal di dekat pegunungan mengetahui sifat burung-burung dan orang yang tinggal di dekat sungai mengetahut sifat ikan-ikan. Aku telah tinggal di pegunungan Tai Piat San ini banyak tahun maka dengan sendirinya aku dapat mengetahui perubahan cuaca di daerah sekitar sini. Kemarin lohor aku lihat pelangi di sebelah barat daya, dan aku berani memastikan bahwa malam ini akan turun hujan. Ucapan yang penuh keyakinan itu telah menenangkan hati Wee Beng Yan. Lalu Au Lo Si masuk ke dalam kamarnya untuk menulis tiga pucuk surat yang kemudian ditutup baik-baik di dalam tiga sampul. Angin barat meniup sepoi-sepoi, dan setelah mendekati tengah malam, betul saja hujan turun rintik-rintik. Hati Wee Beng Yan berdebar-debar menyaksikan keadaan yang tepat benar sebagaimana telah dikatakan oleh si kakek pincang itu. Tiba-tiba Au Lo Si menanya sambil bersenyum. Wailo Tue, pedang ku taik ya mayahmu mengapa tidak kau bawa? Pertanyaan itu membuat Ngei Beng Yan menjadi merah mukanya. Aku datang ke sini dengan maksud masuk ke dalam lembah Yeung Lengko mencari ilmu. Aku tak mengetahui bagaimana nasibku. Nanti, oleh karena itu aku telah menitipkan pedang itu kepada seorang kawan karibku, katanya dengan gugup. Au Lo Si mengangguk. Lalu menanti sampai waktu lewat tengah malam. Ia menulis nomor urut di atas ketiga sampul suratnya sebelum diserahkan kepada Wee Beng Yan Seraya Bar kata. Wailo Tue, di kalangan Kang O, janji seseorang adalah benda yang sangat berharga. Aku dapat melihat bahwa kau adalah seorang muda yang berbakat baik sekali. Jika kau berhasil diterima oleh penghuni lembah itu, maka dengan ketekunan, keuleptan dan perhatian penuh, dalam jangka waktu lebih kurang dua tahun, kau pasti berhasil mempelajari ilmu silatnya yang maha tinggi. Kemudian kau dapat membalas dendam mayahmu. Tetapi aku minta kau jangan lupakan janjimu kepada ku tentang tiga pucuk surat ini. Tiap-tiap kau berhasil membunuh Euyong Lokoy dan kedua iblis Soad Hyes yang hirang dari pegunungan Pek Tian. Aku harus buka satu sampul suratmu dan laksanakan segala sesuatu yang tertera di dalam surat itu. Wee Beng Yan meneruskan kata-kata Au Lo Si yang belum habis diucapkan itu. Bagus Au Lo Si memuji. Tidak kecewa Wee Tan Wee Tai Hiap mempunyai seorang putra sebagai mu. Dengan ikhmat dan tenang Wee Beng Yan menyaut. Lo Chiampo Wee telah menolong banyak kepada ku. Budi yang hasar itu tak dapat ku lupakan, dan aku bukan seorang laki-laki jika aku mengingkari janjiku. Sambil menggosok-gosok kedua telapak tangannya Au Lo Si berkata, Itulah yang aku harapkan. Aku lihat sudah masuk empat orang yang menenteng lampion ke dalam lembah itu. Di waktu hujan turun rintik-rintik ini adalah kesempatan terbaik untuk kau masuk ke dalam lembah. Aku mendoakan agar Lotei dapat masuk dan keluar dari lembah Yeulengko itu dengan selamat dan tidak kurang sesuatu apapun. Nah, terimalah lampion ini dan sampai kita bertemu lagi dua tahun yang akan datang. Wee Beng Yan menerima lampion yang disodorkan si kakek lalu dia memberi hormat kepadanya dan berjalan keluar dari rumah gubuk itu menuju ke mulut lembah Yeulengko. Ketika hampir tiba di pinggir lembah itu, ia membaui darah yang amis sekali dari empat mayat manusia yang pada menit-menit yang lalu masih merupakan manusia segar bugar. Ia mengkirik melihat mayat-mayat itu, namun dengan keteguhan hati ia berjalan terus. Ia pun tak lupakan pesan si kakek pincang untuk bernyanyi sedih ketika mulai memasuki lembah maut itu. Di dalam dunia yang besar dan luas ini, nasib manusia bersaling ganti, sukaria atau duka cita, tak dapat diminta menurut kehendak kita. Demikian ia bernyanyi terus-menerus tanpa mengetahui jika Oulosi mengikutinya dari belakang. Si kakek juga melihat empat mayat-mayat di pinggir lembah itu, dan dengan gesit ia lari kembali ke rumah gubuknya. Ye. Setelah minum secangkir arak, Oulosi melihat ke arah lembah Yeung Lengkok lagi dan masih dapat melihat cahaya dari lampion merah yang ditenteng Weibeng Yan dalam suasana yang gelap itu. Baru kali ini aku dapat menyaksikan cahaya dari lampion merah tergantung di, kata Oulosi kepada dirinya sendiri, tetapi belum lagi selesai ia mengeluarkan isi hatinya, dengan tiba-tiba ia mengeram dan keremuk cangkir arak di dalam tangannya, lalu dengan ilmu Tsu Sai Bantia Sing, menyebar bintang di angkasa, ia menyambit pecahan cangkir arak keluar jendela sambil membentak dengan gusar. Siapa yang begitu kurang ajar mengganggu aku di malam buta begini? Bentakan itu dijawab dengan suara tertawa, dan sekejap kemudian, dari jendela yang terbuka meloncat masuk cepat laksana kilat, seorang yang berpengawakan kurus, berusia lebih kurang lima puluh tahun dan bersenjata sepasang gaitan baja. Setelah berada di dalam, sambil mengangkat kedua tangannya memberikan hormat, orang itu berkata, Oulosi ku, meskipun sudah lewat sepuluh tahun, akan tetapi ternyata ilmu Tsu Sai Bantian Singmu itu masih tetap lihai seperti waktu-waktu yang lampau. Jika aku tidak waspada, aku pun takkan luput dilukai oleh pecahan cangkir arak yang kau sambitkan tadi. Oulosi segera mengenali bahwa orang itu adalah kawan akrabnya yang bernama Hau Kong Hu dengan julukan Sien Kau Tai Chiang, Gaitan Ajaib Tinju Baja. Hau Hyantue, angin apakah yang telah meniup kau ke sini tanyanya sambil tertawa berkakakan? Dengan nada yang ikhmat Hau Kong Hu menanya. Oulosi ku, apakah kau telah mengetahui bahwa Tong Chuan Semoke, Jahanam Jahanam dari daerah timur, telah memperoleh mustika milik Tian Hiang Sian Chu dan segera mereka akan datang dan masuk ke dalam lembah Yeulengko? Si kakek dengan tenang-tenang saja menyaut. Tong Chuan Semoke telah memperoleh mustika milik Tian Hiang Sian Chu dengan susah payah. Tetapi Hau Hyantue, kau dapat melihat dengan metu sendiri bahwa mereka telah datang sedikit terlambat. Lembah Yeulengkok sudah tertutup. Jika Jahanam Jahanam itu masih juga berani masuk ke dalam lembah itu, aku yakin bahwa mereka kelak akan menjadi mayat-mayat tanpa kepala. Setelah berhenti sejenak lalu meneruskan. Hau Hyantue, aku telah dapat suatu akal untuk membasmi Jahanam itu yang aku sangat benci. Meskipun mereka telah berhasil memperoleh mustika milik Tian Hiang Sian Chu dan telah datang dari tempat yang jauh, namun mereka semua akan mati konyol dibunuh oleh Tai Yang Sin Jiao, cakaran sakti. Lalu sambil mengajak Hau Kong Hu ia loncat keluar untuk pergi ke mulut lembah Yeulengkok. Hau Kong Hu tidak mengerti maksud Oulosi tetapi mengikuti juga jejak si kakek. Ketika sudah tiba dekat lembah, si kakek berbisik di telinganya. Hau Hyantue, kita harus masuk ke dalam lembah itu dengan waspada. Jika kita sudah berada di mulut lembah, maka kau harus menggunakan ilmu Bohang Yan Bi Yeetin, jarum terbang, untuk memadamkan lilin dari lampion merah yang terlihat tergantung itu sambil menunjuk lampion yang tergantung di dalam lembah. Hau Kong Hu sudah mengetahui arti daripada lampion yang tergantung itu. Artinya lembah itu sudah tertutup, dan barang siapa berani masuk tentu akan dibunuh oleh penghuni lembah itu. Oulosi telah menyuruh adik angkatnya memadamkan lilin dari lampion yang tergantung itu dengan maksud membiarkan ketiga Jaihanam Jaihanam Tong Coan Semoke masuk ke dalam lembah tanpa mengetahui bahwa lembah itu telah tertutup. Dan akhirnya akan dibunuh mati oleh penghuni lembah itu, meskipun mereka telah datang untuk menyerahkan mustika milik Tian Hiang Sian Chu, yang sangat dicintai oleh si penghuni lembah. Hau Kong Hu mengangguk dan mengeluarkan tiga batang jarum dari sakunya, lalu dengan ilmu Bohang Yan Biye Tin Ia melontarkan jarum-jarum tersebut ke arah lampion yang terlihat tergantung, dan secepat kilat lilin lampion tersebut padam diterjang senjata ampuh si Gaitan Ajaib Tinju Baja. Tak lama kemudian terlihat di jalan pegunungan yang menuju ke lembah itu, cahaya dari tiga lampion merah yang bergerak-gerak. Hau Kong Hu dan Ow Lo Si lekas-lekas meloncat ke atas satu pohon besar dan berdiri di atas satu dahan untuk bersembunyi sambil menantikan terjadinya sesuatu yang seram. Tiga orang yang mendatangi itu sangat pesat larinya, dan sekejapan saja sudah tiba di pinggir lembah. Mereka adalah ketiga. Jahanam Tong Chuan Semoke yang berpengawakan kurus dan menenteng lampion-lampion merah. Satu persatu mereka masuk ke dalam lembah, dan sejenak kemudian dari dalam lembah terdengar jeritan yang memiluhkan hati, dan kemudian terlihat tiga bayangan hitam terlempar keluar dari dalam lembah itu. Tiga bayangan hitam yang terlempar itu adalah bangkai-bangkai manusia yang sudah tercakartak keruan rupanya. Hau Kong Hu ingin segera meloncat turun dari pohon, tetapi ditahan oleh Ow Lo Si. Betul saja dari dalam lembah meloncat keluar satu bayangan hitam yang menenteng lampion merah. Bayangan hitam itu berlari-lari mengitari mayat-mayat tadi lalu lari masuk ke dalam lembah lagi. Setelah lewat kira-kira lima menit, Ow Lo Si meloncat turun dari pohon, lalu menghampiri mayat-mayat ketiga Jahanam Jahanam itu, dan setelah menggeledah ia dapati satu selubung kuningan dan satu kotak kecil dari batu giyok dari tubuh mayat-mayat itu. Ketika itu sudah jam lima pagi, dan hujan pun sudah berhenti. Setelah suasana mulai menjadi terang, maka di pinggir jurang yang merupakan pintu masuk ke dalam lembah Yeung Lengkok yang sempit itu terlihat delapan huruf yang digores oleh seorang yang pasti memiliki ilmu silat yang sakti sekali. Adapun delapan huruf itu berbunyi. Lembah ini sudah tertutup. Barang siapa lancang masuk, tentu mati. Setelah melihat delapan huruf tersebut, Ow Lo Si bersenyum, lalu mengajak Hou Kong Hou kembali ke rumah gubuknya. Ow Si Kou, kata si saudara angkat sambil menyertai kakak angkatnya berjalan pulang. Aku tidak heran jika kau sangat gelembira meskipun kau tidak tidur semalam suntuk. Tanpa turun tangan, kau telah berhasil membunuh mati ketiga Jahanam Tong Chuan Semoke yang kau sangat benci, dan sekaligus kau telah memperoleh mustika milik Tian Hiang Sian Chu. Ow Lo Si hanya bersenyum, dan setelah mereka tiba kembali di rumah gubuk, segera menyiapkan minuman dan hidangan untuk kawan akrabnya itu. Sambil makan dan minum Ow Lo Si lalu mulai percakapannya. Hou Hian Tue, kau telah tebak jitu kegembiraanku. Tetapi aku menjadi gembira bukan karena hasil yang kau telah sebutkan tadi. Masih ada dua urusan yang membuat aku sangat gembira. Apakah kau dapat menebak? Hou Kong Hou berusaha memikir dan menebak, tetapi akhirnya ia menggeleng-geleng kepala seraya menyaut. Ow Si Kou terkenal sebagai Tsai San Sai Cukat, ahli nujum dengan kipas baja. Urusan yang mengembirakan aku tak dapat menebaknya. Urusan pertama kau dapat tebak dengan mudah. Aku tinggal berdiam di pegunungan ini sudah hampir 10 tahun, kini aku telah menjumpai kawan akrabku, bukankah itu mengembirakan kata si kakek. Urusan kedua agak rumit. Hian Tue mungkin masih ingat akan mataku yang kiri dan betis kiriku yang telah menjadi cacat ini. Hou Kong Hu minum habis secangkir arak, lalu menatap Ow Lo Si dan mengenangkan peristiwa-peristiwa yang lampau ketika si kakek itu menggetarkan dunia Kang Ow. Ow Si Kou, katanya, kita berkawan sangat akrabnya. Peristiwa-peristiwa yang lampau tak mudah aku lupakan. Metu kirimu telah dibikin buta oleh ketiga Jahanam Tong Coan Semoke, yang menyambir dengan abu kapur ke arah kedua matamu. Betis kirimu telah dibikin cacat oleh Hu Hoan Tai Kiam Cheng Tiong Cheo, cincin terbang pedang ajaib yang menggetarkan daerah tengah, Wai Tanwi dengan pedang ku Tai Kiamnya. Mengingat peristiwa-peristiwa yang lampau itu, Ow Lo Si merasa masgul. Ia menarik napas panjang menyatakan kekecewaannya. Hou Hian Tue, kata si kakek apakah kau dapat mengetahui mengapa di mulut lembah Yeung Lengkok telah digantungkan lampion merah? Hou Kong Hu mengangguk. Soal ini aku juga telah mengetahui, kata Hou Kong Hu. Penghuni lembah Yeung Lengkok itu sangat ganjil wataknya. Semenjak istrinya, Tian Hiang Sian Chu yang sangat ia sayang jatuh sakit pada tanggal 10 bulan 7-10 tahun yang lalu, dan meninggal dunia setelah menderita sakit hanya selama 6 hari, ia telah menjadi demikian sedihnya sehingga ia tak ingin hidup lagi. Hou Kong Hu berhenti sejenak untuk mengeringkan isi cangkirnya, setelah itu ia melanjutkan lagi. Tetapi berhubung ilmu silatnya yang sakti belum dapat ia wariskan kepada orang lain, maka ia telah tinggal terpencil di dalam lembah itu sambil menanti-nanti orang yang dapat ia wariskan ilmunya itu. Sekarang terlihat tergantung satu lampion merah, bukankah tanda itu menyatakan bahwa dia telah menjumpai seorang murid? Au Lo Si mendengari penuturan itu sambil mengangguk-angguk. Hian Te'e telah menuturkan dengan betul, kata si kakek. Dan, setelah usaha tersebut selesai dilaksanakan, ia pun akan menyusul istri kesayangannya di alam baka. Hou Kong Hu menyengir mendengar kata-kata itu, yang dianggapnya bodoh. Bodoh. Mengapa orang yang hidup harus mengikuti jejak orang yang sudah mati katanya? Tampak si kakek pun turut tersenyum menyaksikan saudara angkatnya itu, yang tidak mengenal urusan asmara. Apakah kau tahu bahwa murid yang telah dijumpainya itu adalah orang yang aku telah berikan petunjuk-petunjuk kera masuknya ke dalam lembah kata si kakek? Dan orang itu adalah putra satu-satunya Wei Tanwi, orang yang telah memiliki cacat betis kiriku. Hou Kong Hou terperanjat mendengar penjelasan itu. Aku tak dapat mengerti akan tindakan siko itu. Ketika Jahanam Tengco Ansemoke yang telah membuat buta metu kirimu telah mati konyol di luar lembah Yeung Lengkok karena tipu muslihatmu. Tetapi kau telah membantu putranya orang yang membuat kakimu pinjang sebelah, agar pemuda itu dapat menjadi ahli waris ilmu silat yang sakti. Sebetulnya, bagaimana maksudmu tanya Hou Kong Hu dengan heran? Dengan nada yang agak keraso Wilosi menyaut. Ketiga Jahanam Tengco Ansemoke adalah jago-jago silat yang jahat dan busuk, kata si kakek sambil mementang matanya yang tinggal sebelah. Mereka telah mati konyol dan aku pun merasa puas. Tetapi Weitan Weitai Hiap yang telah binasa dibokong oleh Yeung Lokoi dan kedua iblis Soat Hei Xiang Hiong adalah seorang jago silat yang luhur. Aku tak dapat membalas dendam terhadap putranya. Aku hanya dapat membuat pembalasan dengan kera yang lain, ialah yang lebih bijaksana. Lalu ia menceritakan peristiwa tiga pucuk surat yang diberikan kepada Weibeng Yan sebelum pemuda itu masuk ke dalam lembah. Hou Kong Hu menjadi terengangah setelah mendengar bisikan si kakek. Jika aku tidak membunuh putra Weitanwi, aku senantiasa merasa kecewa melihat betis kiriku yang pinjang ini, Oilosi melanjutkan. Tetapi jika aku membunuhnya juga, aku pasti akan dicaci maki oleh orang-orang di kalangan Kang O. Maka aku telah mengambil keputusan dan bertekad membantu putra musuhku agar dia dapat mempelajari ilmu silat dan dapat membalas dendam mayahnya dengan syarat. Setiap kali ia berhasil membunuh musuh-musuh ayahnya yaitu Yeung Lokoi dan kedua iblis Soat Hei Xiang Hiong, dia harus membuka satu sampul suratku, berkata sampai di sini Oilosi berhenti untuk memperhatikan sikap Hou Kong Hou yang tengah tersenyum simpul mengetahui siasat si kakek yang penuh dengan akal bulus itu. Setelah Weibeng Yan berhasil membunuh mati Jahanam-Jahanam itu, aku-ak pun turut berjasa dalam dunia Kang O, karena dengan rencanaku, ketiga iblis yang kejam dan jahat itu habis terbasmi. Di samping itu, aku pun dapat memulihkan namaku yang tercemar karena telah dipencundangi oleh Wei Tanwi. Coba pikir, apakah itu bukan suatu rencana yang baik sekali tanya si kakek sambil tertawa lebar. Hou Kong Hu menunjukkan ibu jarinya sambil memuji. Hou Siko, julukan Taisan Sai Cukat tidaklah kecewa orang telah berikan kepadamu. Tetapi apakah senjatamu Cipkou Taisan, masih tetap ampuh seperti sedia kalah tanyanya lagi. Oilosi masih terus tertawa gelak-gelak. Dari saku di balik jubahnya ia keluarkan satu kipas baja yang dapat dilipat. Lalu ia berkata dengan bangga. Aku telah dipencundangi Wei Tanwi dengan pedangku tai kiamnya dan dianiaya oleh ketiga iblis Tong Coan Samoke. Tetapi, semenjak itu aku jadi tambah giat berlatih, dengan senjata Cipkou Taisan ini aku yakin dapat menggempur jago silat yang manapun. Aku pun yakin bahwa Hou Siko takkan merasa puas jika tidak memulihkan nama. Maka aku ingin memberitahukan satu rahasia dari kalangan bulim kepada Siko, kata Hou Kong Hu dengan wajah sungguh-sungguh. Oh! Hou Hian Tei datang ke sini dengan suatu maksud. Kata si kakek. Mengapa tidak segera menyatakan maksud itu Hou Kong Hu menggeleng-gelengkan kepalanya? Oh Siko jangan terburu napsu, katanya. Rahasia ini berkenaan dengan mustikatian Hiang Sian Chu, Chu Gantan, Pi Remaja, dan Tok Giengho Eye Hong, tawon merenggut jiwa, telah diperoleh Tong Coan Samoke dan kini berada di tanganmu. Tetapi Ciam Hua Gyeok Siu, sarung tangan sakti merenggut jiwa, berada di tangan Kong Ya Kout, si dewa sakti. Bukan main terkejutnya Oh Lo Si mendengar berita itu, sehingga ia berseru. Hai! Tanpa Ciam Hua Gyeok Siu, Kong Ya Kout sudah merupakan satu lawan yang berat. Apalagi dengan senjata yang ampuh itu. Hai! Hou Kong Hou tampaknya putus asa mendengar ucapan kakak angkatnya itu. Kong Ya Kout itu sangat congkak dan tamak sifatnya, dan ingin memiliki semua mustika milik Tian Hiang Sian Chu. Ia telah mengundang Tong Coan Samoke untuk datang ke tempatnya pada pertengahan musim gugur untuk turut serta dalam pertemuan para jago silat, dan kemudian bermaksud merebut mustika Chu Gantan dan Tok Bengo Eye Hong sehingga ia dapat memiliki ketiga mustika itu dan menjagoi di kalangan Kang Ong. Oh Lo Si menjadi heran mendengar keterangan itu. Tetapi mengapa Tong Coan Samoke membawa kedua mustika Tian Hiang Sian Chu itu ke lembah Yeung Lengkok di pegunungan Tai Piat San ini tanya si kakek? Itu mudah dimengerti, sahut Kou Kong Hu. Tong Coan Samoke yakin betul bahwa mereka tak dapat melawan Kong Ya Kout. Jika menolak undangan tersebut, mereka tentu diejek oleh jago-jago silat lain. Lagi pula hilangnya mustika Tian Hiang Sian Chu pasti takkan ditinggal diam begitu saja oleh penghuni lembah Yeung Lengkok itu, sambil menunjuk ke arah lembah. Oh Lo Si yang mendengari dengan penuh perhatian mendengak sambil manggut-manggut. Daripada dihajar, ketiga Jahanam itu telah mengambil keputusan untuk mengembalikan kedua mustika itu kepada si penghuni lembah, kata lagi Kou Kong Hu. Mungkin saja mereka dapat pertolongan dari jasa mereka itu. Jadi kedatangan Hou Hian Teh ke tempatku ini dengan maksud mengajak aku pergi ke tempat Kong Ya Kout untuk mengadu silat melawan para jago silat yang telah diundangnya itu si kakek menanya lagi. Hou Kong Hu mengangguk, dan berkata lebih lanjut. Setelah kita tiba di tempat itu, kita dapat mengumumkan bahwa ketiga Jahanam Tong Chuan Semoke telah binasa di tangan penghuni lembah Yeung Lengkok, dan mustika Chu Gantan dan Tok Bengo Eyehang telah dikembalikan kepada pemilik asalnya. Dengan demikian para jago silat akan memperhatikan mustika Chiam Hua Gyeok Siu yang berada dalam tangan Kong Ya Kout. Oluo Siu tampaknya sangat tertarik oleh keterangan-keterangan Hou Kong Hu. Nanti dalam suasana yang pasti akan panas itu, kita berdua dapat mencari kesempatan untuk merebut mustika itu. Lagi pula lampion merah yang tergantung di mulut lembah telah menyatakan bahwa penghuni nyatakan keluar lagi dari lembah itu. Jika ketiga mustika itu sudah berada dalam tangan kita, si Ko dapat menjegoi lagi di kalangan Bulem. 2. Oluo Siu, si ahli nujung kipas baja, betul-betul terbujuk oleh kata-kata Hou Kong Hu itu. Tiba-tiba ia mengeluarkan kipas bajanya dan secepat kilat menyerang udara kosong. Setelah itu ia tertawa gelak-gelak seraya berkata, Baik, aku akan turut melaksanakan rencana Hyante untuk pergi ke tempat Kong Ya Kout. Hou Kong Hu menjadi girang sekali. Lalu terdengar si kakek berkata lagi, Hektometer, Wai Tanwi sudah mati. Penghuni lembah Yeung Lengkok takkan keluar lagi dari lembahnya, Maka jago-jago silat yang dapat mengimbangi ilmu silatku hanya ketinggalan lima orang saja. Yalah Kong Ya Kout, si Dewa Sakti, E.U. Yang Loko Aisi Iblis Jahat, Kedua Jahanam Soat Hei Siang Hiong, Iblis-iblis yang haus darah. Dan Cheng Sim Loni, si rahib wanita dari pegunungan Godisan yang sudah lama tidak keluar dari tempat pertapaannya. Hou Kong Hou tampaknya tidak sependapat dengan saudara angkatnya itu. Siko, rupanya kau tidak mengikuti perkembangan di kalangan Kang Hou kata si gaitan baja tinju besi. Siko telah tinggal terpencil di pegunungan ini selama hampir 10 tahun lamanya, sehingga kau tidak mengetahui bahwa di kalangan Kang Hou telah muncul beberapa jago-jago silat yang tak dapat diremahkan. Misalnya Kim Leng It Hong, Shaipak Song Leong dan Chiu Kai Si Leng, mereka semua memiliki ilmu silat yang sangat tinggi. Hou Kong Hu menjadi agak menyesal setelah mengucapkan kata-katanya itu, karena ia mengetahui watak Ou Lo Si agak congkat dan khawatir kata-katanya itu menyinggung si kakek, maka lekas-lekas ia menambahkan. Namun aku yakin Ou Siko dapat melawan mereka semua dengan kipas bajamu itu. Ha, ha, ha. Tertawanya itu disertai juga oleh Ou Lo Si yang sudah bertekad menutup warung araknya, mengakhiri penghidupannya sebagai seorang pertapaan di pegunungan Tai Piat San yang terpencil dan kembali berkecilpungan lagi di daerah tak bertuan rimba persilatan. Mereka meninggalkan pegunungan itu untuk langsung menuju ke tempat Kong Ya Koot, yang terletak di kaki gunung Ho Asan di Provinsi Anhui. Ye, pertemuan para jago silat yang diselenggarakan oleh Kong Ya Koot pada pertengahan musim gugur masih satu bulan lagi. Setelah berunding, mereka akhirnya mengambil keputusan untuk pergi ke kota Bopau di sebelah selatan Provinsi Hopeh, untuk mencari seorang kawan karib mereka, dan mengajaknya bersama-sama pergi menghadiri pertemuan adu silat tersebut. Baru saja tiba di kota Bopau, mereka telah disambut oleh suatu kejadian yang aneh. Meskipun sudah bulan tujuh, namun keadaan di daerah sekitar kota Bopau yang terletak di sebelah selatan sungai Tiangkeng itu, masih seperti di musim panas saja tampaknya. Hou Hian Tue, kata O Lo Si, ketika mereka berada di suatu warung arak di luar kota Bopau. Perhatikan tempat ini. Apakah kau dapat melihat suatu yang agak luar biasa? Hou Kong Hu menoleh ke kanan dan ke kiri sambil memperhatikan. Menurut pandanganku, sahutnya, warung arak ini hampir mirip dengan warung kepunyaan Ong Siko yang terletak dekat lembah Ye U Lengkok. Hou Lo Si tampaknya mendongkol dan sambil menggeleng-geleng kepalanya ia berkata lagi. Hou Hian Tue kurang memperhatikan. Di kalangan Kang Ong segala sesuatu harus diperhatikan dengan seksama. Aku yakin telah datang banyak jago-jago silat di daerah sekitar kota Bopau ini. Warung arak yang terpencil ini telah menyuguhkan makanan yang lezat. Ini berarti bahwa dalam beberapa hari ini, ke warung arak ini telah datang banyak tamu-tamu. Hou Kong Hou sambil bersenyum berkata. Tidak salah jika Siko dapat julukan Cukat, seorang nabi yang berpandangan luas. Si kakek tampaknya puas mendapat pujian itu. Aku belum dapat mengatakan dengan pasti, kata Hou Lo Si. Coba dengar suara ringkikan kuda di pekarangan belakang warung ini. Apakah warung yang terpencil ini dapat menyediakan tempat untuk orang memelihara kuda? Hou Kong Hu memasang kedua kupingnya mendengari dengan penuh perhatian. Betul. Aku pun dapat mendengar ringkikan kuda itu, sahutnya. Perhatikan lagi meja di sebelah kiri itu, kata Hou Lo Si sambil menunjuk ke arah meja tersebut. Dan lihat bekas bacokan di atas meja. Meja itu penuh dengan minyak dan lemak, tetapi tak ada minyak atau lemak di bekas bacokan itu. Ini suatu bukti yang terang bahwa bacokan tersebut dilakukan belum lama berselang. Lagi pula bekas bacokan tersebut dapat membuktikan bahwa senjata yang dipergunakan untuk membacok bukan senjata biasa. Hou Kong Hu menjadi terbengong mendengar keterangan itu, dan dengan kaget ia menanya. Apakah Hou Si Ko menganggap banyak jago-jago silap telah datang dan telah terjadi perkelahian hebat di warung arah ini? Hou Lo Si memperhatikan keadaan di sekitarnya, lalu ia berkata. Itu aku tak dapat memastikan, tetapi sudah terang bahwa banyak jago-jago silap telah datang ke sini. Di daerah ini selainnya saudara angkat kita, Ki U Net, yang dihormati karena ilmu silatnya, siapakah lagi yang memiliki ilmu silap terlebih lihai? Hou Kong Hu berpikir sejenak, kemudian berkata. 17 tahun yang lalu Kyo Jiko dengan ilmu silat tinjung Wi Ing Chit Cap Ji Sut Boti Shin Chiang, ilmu silat burung Garuda merenggut maut dengan 72 perubahan, dan senjatanya yang hebat. Dan cengkeraman Hui Ing Shin Jiao, cengkeraman burung Garuda, telah mengusir tujuh jahanam dari daerah Hopeh. Aku tak pernah mendengar jago silat lain dapat melawan Kyo Jiko. Hektometer, si kakek menggeram, jika demikian, para jago silat datang ke sini dengan dua maksud. Mencari Kyo Jiko dan memohon bantuannya, atau mencari kepadanya dengan maksud membuat perhitungan dan membalas dendam. Ini sukar ditebak. Setelah itu tampak si kakek menundukkan kepalanya dan mengenangkan sesuatu. Lalu ia herpaling lagi kepada Hou Kong Hu Seraya berkata. Semenjak kaki kiriku dibikin cacat dekat telaga tongteng dan matu kiriku menjadi picek di pegunungan Godisan, aku selalu menjadi lebih waspada. Sebetulnya tempat kediaman Kyo Jite sudah tidak jauh lagi dari sini. Ayo kita lekas-lekas menjumpainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya pada dewasa ini. Aku pun sudah ingin mengajak si kolekas-lekas mencari jiko, kata Hou Kong Hu, mungkin kita masih keburu menikmati hidangan lezat dan arak yang harum. Setelah membayar, maka mereka segera berangkat menuju ke tempat saudara mereka itu. Perjalanan itu harus melalui lembah-lembah yang sempit, semak belukari yang lebat dan mendaki beberapa jurang yang curam. Kyo Jiko menamakan tempatnya Hui Ing San Cong, tempat Garuda Bernaung. Dulunya tempat itu adalah markasnya tujuh iblis Provinsi Hoppeh yang banyak dosanya. Mereka sengaja mendirikan markas di sini agar sukar dicari. Namun, Kyo Jiko berhasil mencarinya dan membasmi mereka semua. Sekarang kita sudah tiba di tempat belukar ini, apakah Hou Siko mengetahui di mana letak pintu masuknya? Tanya Hou Kong Hu. Aulosi mendongak dan memandang jurang curam di hadapannya. Tanah di atas jurang itu rata dan banyak pohon tumbuh dengan lebatnya. Sejenak kemudian terdengar si kakek berkata, Pada lima belas tahun yang lalu, pada bulan tujuh Kyo Jite merayakan hari ulang tahun ke satu putri kesayangannya, dan ia telah mengundang banyak tamu ke pesta tersebut. Aku pun telah datang. Aku sudah lanjut usia, namun otakku masih sehat, dan aku masih ingat jalan ke Hui Ing San Cong. Tuh. Sisi gunung itu adalah pintu masuknya. Secepat kilat dengan ilmu Yit Ho Cong Tian, bangau sakti menerjang ke angkasa, ia telah meloncat ke atas birai yang lebih kurang 3 meter tingginya. Bukan main kagumnya Hou Kong Hu menyaksikan si kakek pincang yang seolah-olah terbang ke atas. Aulosi ku. Hebat betul loncatanmu itu serunya memuji. Lalu ia pun meloncat dengan gesitnya ke atas birai itu. Loncatan Hyantei lebih lihai daripada loncatanku kata si kakek. Seolah-olah Hyantei melakukannya tanpa mengeluarkan tenaga. Hou Kong Hu bersenyum girang mendengar pujian itu. Setelah mendakil reng gunung, akhirnya mereka tiba di atas curang yang tanahnya agak rata. Tidak berapa jauh di hadapan mereka, tampak satu goa gunung yang tingginya kira-kira 1 meter dan lebarnya kira-kira 3 meter. Mulut goa itu gelap sekali dan mungkin juga menjadi sarangnya binatang-binatang, ular-ular atau serangga yang berbahaya. Jika aku belum pernah datang ke sini, aku pun takkan mengetahui bahwa goa ini adalah pintu masuk ke tempat QGTE. Ayo ikuti aku yang memimpin jalan, seru si kakek. Dari saku jubahnya ia mengambil dua batang lilin, yang segera disulutnya dan memberikan satu kepada kawannya sebelum mereka berjalan masuk ke dalam goa yang gelap itu. Baru saja si kakek melangkah beberapa tindak, tiba-tiba ia merandek dan berbisik. Apakah itu? Kira-kira 10 meter jauhnya di hadapan mereka, tampak empat lampion yang besar yang sudah rusak, bergelantungan di udara. Si kakek meloncat dan menyambret ke atas sambil mengambil satu. Kertas daripada lampion itu masih bagus warnanya, rupanya lampion-lampion tersebut belum lama digantung di atas goa itu. Setelah meneliti si kakek memberikan pendapatnya. Menurut ematku, lampion-lampion ini baru digantung pada dua hari berselang. Tetapi heran keadaannya sudah rusak. Aku kira lampion-lampion ini telah dirusak oleh hembusan angin tenaga. Dalam yang dirasyat. Aku yakin di Hui Ing San Cong pun sudah terjadi suatu perubahan. Kita harus berhati-hati. Ia lemarkan lampion itu dan berjalan maju dengan lilin di tangan. Dengan cahaya lilin yang remang-remang itu mereka dapat melihat lagi lampion-lampion yang tergantung di atas, yang juga sudah dirusak. Melihat keadaannya aku pun yakin sudah terjadi perubahan di sini. Lebih baik kita keluarkan senjata untuk menjaga diri, kata Hou Kong Hou sambil mengeluarkan sepasang gaitan bajanya dan pegang senjata tersebut di satu tangan, dengan tangan yang lainnya memegang lilin. Mereka berjalan maju dengan hati-hati sekali dan tiap-tiap jarak lima meter, mereka menyaksikan lampion-lampion yang telah dirusak. Ketika aku datang ke sini lima belas tahun yang lalu, aku tidak melihat lampion-lampion merah serupa ini, kata Hou Kong Hu. Tetapi hari ini tanggal berapa dan bulan apa tanya si kakek? Betul, hari ini adalah tanggal sembilan bulan tujuh, sahut Hou Kong Hu. Tetapi hari lahir putri kesayangan Kiyo Jiko adalah tanggal tujuh. Lampion-lampion tersebut tentunya dipasang pada dua hari berselang. Tetapi dengan tiba-tiba Hou Lo Si membentak memperingati Hou Kong Hu. Awas angin hebat. Hou Kong Hu segera mengegos untuk mengelakan hembusan angin sebelum mengawasi keadaan di depannya. Di bawah cahaya lilin di kedua pinggir tembok goa tersebut tampak berdiri tegak dan berbaris orang-orang yang mengenakan pakaian serba hitam. Hou Kong Hu yang berangasan segera membentak. Yang berdiri di depan, kawan atau lawan. Namun kita mohon memberitahukan bahwa si kipas baja O Lo Si dan si gaetan ajaib Hou Kong Hu telah datang untuk menjumpai pemimpin Hui Ing San Chong, Kiyo J.